oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanggal 7 oktober eh 7 oktober ya 7 oktober 2019 baskeros sekarang dapat orderan buat pengiriman ke jakarta barat ya kembangan meruya utara atau meruya ilir ya dia order sepedanya itu sepeda veloce ya veloce 1.0 lewat apa namanya nih lewat pengiriman jne pengiriman jne ya pengiriman jne kayak yang kemarin baskeros juga bilang kalau masalah pengiriman-pengiriman boleh lewat apa aja mau lewat pos lewat tiki, lewat jne, jnt juga bisa lewat pengiriman lebih cepat lewat bus juga bisa ya contohnya yang kemarin baskeros bilang itu ada sebelumnya ada videonya yang dibawah itu yang pengiriman ke bandung lewat bus perima jasa seperti itu jadi kalau lewat bus bisa lebih cepat ya satu hari nyampe tapi kita nunggu di agennya atau di terminal seperti itu tapi kalau lewat pengiriman jne atau jnt atau sebagainya ya seperti itu bisa langsung datang ke rumah bisa langsung bisa datang ke rumah langsung dan apa ya pengiriman yang mungkin agak lama yang enggak nyampe seperti bus seperti itu oke bus ini kita kirim-kirim ya ke jne barangnya di belakang seperti itu lipat peloce 1.0 ya yang mau dikirim ke Jakarta ini alamatnya ya masih udah berbentuk dus seperti ini kalau pengiriman jadi enggak apa namanya enggak sepeda jadi tapi masih di dalam dus ya untuk jaga-jaga keamanan aja seperti itu oke yuk kita sekarang langsung berangkat ke jne nya ke pengirimannya oke sekarang kita baru nyampe ini ke pengiriman jne biasanya sih kalau bus skoro ngirimnya itu di jne yang ada di dekat di skoro aja yang di Cikalang nah jne kelihatan enggak jne nya ya ini di belakang jne gede banget yang dekat-dekat aja deh asal penting selamat aman kita turunin dulu nanti kita ripen juga di dalam nah ini dia saya lo cek pengiriman jne langsung nomor rantri yang 26 coy oke ini buat pemeriksaannya ya nah ini kebetulan pakai apa namanya cashless cashless ya nah seperti itu tadi ya pengiriman ke jne buat pengiriman tadi ke jakarta kurang lebih itu kalau pengiriman ke jakarta itu sekitar 180 ya 180 ribu ya mungkin pahit-pahitnya itu 200 soalnya kalau buat pengiriman seperti sepeda tadi itu dihitungnya itu kubikasi ya kubikasi bukan bukan dihitung per kilo tapi kiloanya itu tapi kubikasi gitu kan biasanya kan kalau tasik jakarta itu kan 14 ribu per kilo itu kalau itungan normal bukan kubikasi biasanya cuma kalau kubikasi ya setelah baskoro segitu sekitar 180 ribuan lah ya perkirunya terima kasih yang sudah menyaksikan baskoro untuk pengiriman-pengiriman ya jangan ragu-ragu langsung saja WA baskoro di 083 871 44 44 14 sekali lagi di 083 81 44 44 14 atau data langsung di toko sepeda laksana jaya jalan tentara pelajar nomor 1 kota tasikmaraya buat sepedanya sepeda pasifik eksotik turansa aviator fastron dari harga 1 jutaan sampai harga ya sekitar 20 jutaan juga dari baskoro terima kasih sekali lagi baskoro siapa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih